Nah, kali ini kita akan merajut bonika ataupun amigurumi jerapah Jadi, untuk alat-alat dan bahan-bahannya sudah saya lampirkan di description box di bawah ya Jadi, untuk teman-teman yang ingin tahu benang apa yang saya pakai, silahkan klik link-nya aja di description Pertama-tama kita bikin bagian telinganya, kita mulai dengan 5 single closet dalam magic ring Satu Dua Lima Kita langsung ke round yang kedua, langsung sambung round yang kedua ya Untuk round yang kedua, satu single closet, lalu kita inch Satu single closet, lalu kita increase Satu Dua Tandain dulu Satu Single closet Increase Lalu diakhiri dengan satu single closet ini Sudah akhir Ubangnya Nah, disini kita dapat tujuh single closet ya disini Kita masukin round yang ketiga Masih satu single closet, lalu increase Satu Satu Inggris Satu Inggris Tandain dulu Tandain dulu Tandain dulu Tandain dulu Tandain dulu Tandain tahun Satu Tandain dulu Tandain lake keempat menurunkan yang keempat kita bikin 2 single crochet lalu increase 1 2 kita kita increase 1 2 increase dari dengan 1 single crochet nah untuk yang round yang keempat ini kita dapat 13 single crochet keliling untuk round yang kelima sampai round ke delapan kita bikin 1 single crochet keliling nah ini kita sudah dapat kita sampai di round yang ke delapan lanjut kita round yang ke sembilan kita bikin 1 single crochet lalu decrease selamat menikmati ini ada 9 single crochet keliling dan round yang terakhir round yang ke 10 kita bikin 1 single crochet keliling terakhir kita slip stitch ini kita potong sedikit panjang ini nanti untuk menjahit ke kepalanya seperti ini kita bikin 2 seperti ini untuk telinga seperti ini untuk bagian selanjutnya kita akan bikin tanduknya tanduk boneka disini saya pakai benang yang warna coklat kita mulai pakai benang yang warna coklat dulu kita bikin kita bikin 6 single crochet dalam magic ring ini adalah round yang pertama untuk run yang kedua kita increase kita increase dalam setiap lubang tanduk dulu di single crochet yang pertama dan sini bagian selanjutnya kita masukkan kita masukkan Nah, ini kita sudah dapat 12 single crochet keliling ini Kita lanjut ke round yang selanjutnya, round yang ketiga Kita bikin 1 single crochet keliling Nah, ini selesai Kita lanjut ke round yang selanjutnya, round 4 Kita decrease Kita bikin 6 decrease Nah, ini adalah Kita bikin decrease yang terakhir Tapi sebelum kita menghabiskan seperti ini Saya ingin mengganti benangnya menjadi Saya ingin mengganti benangnya dengan benang coklat muda Seperti ini Nah, ini ya Kita nanti seperti ini Lanjut kita Ke round yang selanjutnya Yaitu round 5 Kita bikin 1 single crochet keliling Kita bikin 1 single crochet keliling ini Dari round yang kelima Sampai round 10 Dari selamat menikmati nah ini udah jadi tanduknya kita bikin tanduknya dua ya seperti ini ini aja tanduknya nah untuk bagian selanjutnya kita akan membuat bagian moncongnya bagian hidung atau mulut bonekanya ya saya menggunakan benang warna broken white pertama-tama kita buat 6 tusuk rantai maaf pertama-tama kita buat 7 tusuk rantai 1 2 3 4 5 6 7 selanjutnya kita mulai dari tusuk rantai yang kedua dari hackpennya kita buat 2 single crochet dalam 1 lubang 1 2 lalu kita buat 4 single crochet 1 1 2 3 4 lalu untuk lubang yang terakhir kita bikin 4 single crochet dalam 1 lubang 1 1 1 2 2 3 4 lalu kita buat 4 single crochet 1 2 3 4 lalu kita bikin 2 single crochet dalam 1 lubang di lubang yang pertama kali tadi disini 1 2 dan ini adalah round yang ini adalah round yang pertama kita lanjut untuk round yang kedua kita bikin 1 single crochet 1 lalu kita lalu kita bikin 2 single crochet dalam 1 lubang atau increase 1 2 lalu kita buat 5 single crochet 1 2 3 4 5 lalu increase 1 2 lalu 1 single crochet 1 lalu increase 1 1 1 2 lalu buat 5 single crochet 1 2 3 4 5 lalu increase increase yang terakhir nah ini adalah round yang kedua kita lanjut untuk round yang ketiga untuk round yang ketiga sama round yang keempat kita buat masing-masing 1 single crochet dalam setiap lubang nah ini sudah selesai bagian moncongnya atau bagian hidungnya kita buka dulu kita slip stitch dulu disini lalu kita potong benangnya begini yang panjang kita lebihin benangnya seperti ini ya nanti untuk biar gampang kita nanti menjahit ke bagian menjahit ini biar moncongnya ke bagian kepalanya nah untuk bagian selanjutnya kita akan membuat bagian kepalanya kita mulai dengan 6 single crochet dalam magic ring 1 2 3 4 5 6 tarik ini untuk round yang pertama kita lanjut ke round yang kedua kita buat increase dalam setiap lubang 1 2 kita tandai dulu disini 1 2 1 2 ini adalah round yang kedua selanjutnya untuk round yang ketiga kita buat 1 single crochet lalu increase 1 2 ada disini lanjut kita 1 single crochet increase lakukan ini adalah increase yang terakhir di rang ketiga kita lanjut round yang ke 4 untuk round yang keempat kita bikin 2 single crochet lalu increase 1 1 2 increase 1 2 tambahin dulu disini 2 2 2 single crochet lalu increase lakukan ini sampai ketemu dengan penandanya yang ini adalah yang terakhir di rang keempat 2 single crochet untuk increase nah kita lanjut round yang ke 5 kita bikin 3 single crochet ke 1 pandai dulu untuk round yang ke 5 3 single crochet lalu kita increase 1 2 3 increase 1 2 2 3 increase lakukan ini sampai bertemu dengan penanda ini nah ini adalah part increase yang terakhir untuk round yang ke 5 kita lanjut part yang ke 6 untuk part yang ke 6 kita bikin 2 single crochet dulu dan bikin 2 single crochet seperti ini lalu increase lalu bikin 4 single crochet 2 3 4 lalu increase lalu increase bikin 4 single crochet lalu increase kita bikin sebanyak 5 kali lalu increase nah untuk yang terakhir kita bikin 2 single crochet kita lanjut round yang ke tujuh untuk round yang ke tujuh kita bikin 5 single crochet lalu kita increase satu kita naik dulu dua tiga empat lima increase lakukan ini sampai selesai sampai bertemu dengan penandanya ini yang terakhir di round yang ke tujuh untuk yang selanjutnya round yang ke delapan untuk yang round ke delapan kita bikin 3 single crochet satu dua 3 lalu kita increase seperti ini aneh dulu disini lalu kita lanjut kita buat 6 single crochet lalu increase bikin sebanyak 5 kali satu dua tiga empat lima enam increase yang terakhir lalu yang terakhir tiga tiga single crochet satu dua tiga dan ini adalah round yang ke delapan kita lanjut round yang ke sembilan untuk round yang ke sembilan kita buat tujuh single crochet habis itu increase satu satu dua tiga empat lima enam tujuh increase melakukan sampai bertemu dengan penanda ini nah selesai untuk round yang ke sembilan selanjut kita round yang ke sepuluh untuk round yang ke sepuluh sampai round yang ke enam belas kita bikin satu single crochet keliling satu single crochet dalam setiap lubang dari round yang ke sepuluh sampai round yang ke enam belas berarti ada tujuh round kita udah selesai sampai round yang ke enam belas cuma sebelum kita lanjut ke round yang selanjutnya round ke tujuh belas disini saya ingin pasang mata bonekanya kita pasang mata bonekanya di round yang ke sebelas jadi satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas seperti disini ya disini kita pasang disini kita bikin dari sini ke mata satu ke mata yang sebelahnya ada sepuluh jaraknya sepuluh lubang ini lubang single crochet ini jadi ini satu dua ini sepuluh sama yang kita tusukkan kesini ya satu dua tiga empat lima enam tujuh rapan sembilan sepuluh jadi kita tusuk disini seperti ini ya sama teman bonekanya kita ambil pertengahan dari ini seperti ini kita pasang safety ini sudah cukup sepertinya ini setelah kita pasang mata-matanya langsung kita lanjut ke run yang ke-17 untuk run yang ke-17 kita bikin 7 single crochet habis itu decrease satu tandai dulu dua tiga empat dua enam tujuh decrease lakukan ini sampai bertemu dengan penanda ini ya nah kita sudah selesai ini ya untuk run yang ke-17 lanjut kita run yang ke-18 run yang ke-18 kita bikin tiga single crochet lalu kita decrease satu dua tiga decrease kita lanjut enam single crochet lalu decrease satu dua tiga empat lima enam decrease lakukan ini sebanyak lima kali ya untuk enam single crochet lalu decrease ini di run yang ke-18 selesai ditutup dengan tiga single crochet satu dua tiga tiga kita lanjut ke run yang ke-19 untuk run yang ke-19 kita buat lima single crochet lalu kita decrease satu dua dua tiga tiga empat lima lalu kita decrease ulang ini sampai bertemu dengan penanda ini ya nah ini sudah selesai nah ini sudah selesai untuk run yang ke-19 kita lanjut yang ke run yang ke-20 untuk run yang ke-20 kita buat dua single crochet lalu kita decrease satu dua decrease untuk lanjutnya kita bikin empat single crochet lalu kita decrease ulangi sebanyak lima kali satu dua tiga empat decrease ulangi empat single crochet lalu kita decrease sebanyak lima kali ya kita tutup run yang ke-20 dengan dua single crochet nah kita sudah selesai untuk run yang ke-20 kita lanjut run yang ke-21 dengan tiga single crochet lalu kita decrease satu dua tiga decrease ulangi dulu kita lanjut tiga single crochet lalu kita decrease sampai bertemu dengan penanda ini nah ini kita sudah selesai run yang ke-21 kita lanjut run yang ke-22 untuk run yang ke-22 kita mulai dengan satu single crochet lalu kita decrease satu decrease lalu kita lanjut dengan dua single crochet lalu kita decrease ulangi sebanyak lima kali satu dua decrease ulangi ini sebanyak lima kali ya kita tutup kita tutup untuk run yang ke-22 ini dengan satu single crochet nah kita sudah selesai untuk kepalanya langsung aja kita isi dakron ini ya nah pastikan isi bonekanya merata kayak gini ya enggak ada yang penyot ataupun yang benjol-benjol nah itu kita potong kepalanya kita sisakan barang sedikit panjang ini untuk menjahitnya udah seperti ini ya kita cutler kita cutting kita cutler